Intro Datanglah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan padamu Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Pada kesempatan kali ini Paguyuban Doa Santo Petrus mendapatkan kesempatan untuk pelayanan orang sakit di negara Thailand kota Bangkok Sungguh besar kasih Tuhan Kami dapat mendapatkan kesempatan uluran kasih dan pelayanannya hingga tempat ini Tuhan menggunakan kami sebagai tangan kasih penyembuhan kepada saudara kami di negara ini Atas kuasa Tuhan yang luar biasa Kami diperbolehkan untuk diutus melayani dan menyembuhkan saudara-saudari di kota Bangkok, Thailand Pelayanan seringkali diwujudkan melalui karya amal, pengabdian kepada sesama, dan partisipasi dalam kegiatan gerejawi yang mendukung orang-orang yang membutuhkan Hal ini mencakup pelayanan kepada orang miskin, orang sakit, orang tua, anak-anak, dan semua yang membutuhkan bantuan Gereja Katolik juga memiliki berbagai organisasi dan lembaga amal yang mengkoordinasikan upaya pelayanan ini, baik di tingkat lokal maupun global Dalam contohnya yang telah terjadi Kami pagiuban doa Santo Petrus, puji Tuhan telah diberikan kesempatan untuk melayani, berbuat amal, dan berbagi kasih hingga kemanca negara Pada kali ini, kami datang ke negara Thailand untuk menjamah saudara kami dengan rahmat perutusan dan penyembuhan Tuhan Saudara kami yang terkena cedera kepala, hingga mengalami patah bagian tulang tengkorak kepala belakang Dan mengalami kelumpuhan Beliau telah melakukan berbagai macam operasi, namun belum diberikan kesembuhan oleh Tuhan Terkena penyakit kanker otak stadium akhir, di mana telah melakukan segala proses penyembuhan penyakit, namun masih belum bisa diberikan kesehatan Pada saat ini beliau lumpuh total, dan sedikit kehilangan kesadaran Terkena penyakit kesehatan Betapa indah Saat kami menyambutku Betapa indah hadiratku Oke turunkan Siapa yang mencintai binika tunggal kita Oke semua Ayo binika tunggal ingga Jangan ada yang mepecah kita Ya turun Siapa yang mencintai Pak Jokowi Siapa Kenapa Pak Jokowi Dicintai Bukan Kenapa kita jatuh cinta sama Pak Jokowi Pak Jokowi itu adalah Anak Tuhan Sama dengan Anak Tuhan Kayu Tapi perbuatannya dia seperti Tiap hari Di menjari Tiap hari Di pindah Oh Sialom Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Dan tinggalkan komentar Anda di bawah Tekan tombol pojok Kiri atas Untuk subscribe Tekan tombol pojok Kiri bawah Untuk menonton video lainnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih